Saya rindu setiap saudara, menggunakan oposi spirit, roh yang berlawanan ketika Anda ketemu orang sombong, Anda pakai roh kerenan hati. Kalau Anda ketemu orang kasar, Anda pakai kelemah lembutan. Kalau Anda ketemu orang kikir, Anda pakai kemuranan hati. Itu sikap dari rendah hati. Tapi Yesus sudah menginspirasi sebuah kerenan hati. Kalau Anda direndahkan, Anda dimaki-maki, Anda dihinang, Anda dipanahkan sebelah mata, Anda tidak adil, dia anggap orang. Belajar seperti Yesus untuk dia komplain, untuk dia ada marah-marah. Filipi 2.6-9 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesteran kepada Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di atas kesalib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhnya kan nama di atas segala nama. Bapak Ibu, karena Yesus rela mengosongkan dirinya dari rupa Allah menjadi manusia. Dari manusia turun lagi level menjadi hamba. Maka Allah memberikan predikat. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Nama segala nama, Tuhan segala Tuhan tidak pernah diberikan kepada Yesus. Kalau dia tidak memerendahkan diri, menjadi hamba. Saudara tahu hamba lebih rendah dari manusia. Saudara, zaman di Alkitab hamba itu gak ada harganya. Kami kemarin pergi ke kota Efesus. Dimana para tentara Romawi itu kalau buang air besar, maaf Bapak Ibu. Itu ada tempat duduk khusus, tempat duduknya marmer. Dan kalau musim dingin itu, maka para orang-orang Romawi ini meminta untuk budaknya, bujangnya, pegawai dia. Untuk dudukin dulu sekitar satu jam di marmer itu. Supaya panas. Supaya anget. Nanti maka prajur Romawi duduk di tempat itu nyaman. Wow. Tidak ada harganya sama sekali itu sebab Yesus diludai, dia diam. Yesus dipukul, dia diam. Yesus dihina, dia diam. Dia gak balas. Melainkan, dia merespon dengan positif. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik dari Yesus. Yesus itu punya kuasa dalam perkataan untuk memberi kutuk. Saya ingat waktu Yesus pergi dari kota Betania, menuju ke Yerusalem di pagi hari. Dia belum sarapan pagi. Dia ketemu dengan pohon arah yang berdaun rindang. Dan kemudian dia datangin pohon itu dengan satu harapan ada buah. Dan ternyata dia menemukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pohon arah punya tradisi. Buah akan muncul belakangan setelah daun. Sorry. Buah akan muncul lebih dulu sebelum daun. Jadi Yesus mengerti. Kalau ada daun, pasti ada buah. Karena buah biasanya lebih muncul dulu daripada daun. Daun nomor dua setelah buah. Tapi ketika Yesus sampai di pohon itu, dia gak menemukan buahnya. Lalu Yesus mengutuk mulai hari ini. Kamu mati. Seketika itu juga dia mengkerut, menciut. Seperti tangkai kecil. Tapi waktu Yesus dimaki-maki. Dia tidak maki balik. Suri bisa bayangkan seandainya tentara Romawi memaki-maki Yesus. Yesus maki balik. Maka semua tentara itu jadi mati semua. Jadi tongkat kering. Membuktikan bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba. Hamba tidak pernah komplain. Hamba tidak pernah marah. Dia diam seribu kata. Saya rindu setiap saudara. Menggunakan oposit spirit. Roh yang berlawanan. Ketika Anda ketemu orang sombong, Anda pakai roh kerendahan hati. Kalau Anda ketemu orang kasar, Anda pakai kelemahan lembutan. Kalau Anda ketemu orang kikir, Anda pakai kemuran hati. Itu sikap direndah hati. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi lima sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.